Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, ketemu lagi kembali bersama saya, siapa? Di channel Zodiac Harian, satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif, responsif, menanggapi request, konsultasi, pertanyaan Daripada kalian semua di 3 sosial media Di Facebook Fanspec Zodiac Harian Di Instagram at Ramalan underscore Zodiacmu Dan di channel Youtube Zodiac Harian Buat kamu yang mau bertanya, silahkan manfaatkan 3 platform yang tersedia Bisa kirim pesan di Zodiac Harian Atau bisa DM di Instagram at Ramalan underscore Zodiacmu Oke, seperti biasa, kali ini saya akan membacakan Ramalan Harian Dan kali ini Ramalan di hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2020 Seperti apa Ramalannya? Untuk urut-urutannya, sebelumnya saya bacakan dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces Sampai dengan yang terakhir, buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Nah, langsung saja di hadapan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya Dan langsung saja kita awali pembacaan Zodiac di hari Senin 11 Mei tahun 2020 Dari Zodiac Capricorn terlebih dahulu Oke, untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Di sini ada kartu The Dead Dan kemudian di sini ada kartu The Strength Berarti di sini ada sebuah masalah yang timbul Masalah baru yang timbul Nah, sepertinya masalah ini berkaitan erat dengan apa yang sudah terjadi di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu yang lalu Kalau dari segi keuangan, dari segi finansial It's okay, sepertinya di hari Senin ini perlu yang namanya penguatan Perlu yang namanya strength Strength itu kan berarti kan kekuatan Perlu yang namanya penguatan dari sisi finansial kamu Artinya apa? Artinya kalau bisa saya katakan Berarti menjalani di minggu-minggu kedua ini Di bulan Mei tahun 2020 ini Sepertinya kamu butuh yang namanya penguatan-penguatan di dalam sektor finansial Karena apa? Karena jika sektor finansial kamu tidak kuat Maka untuk menghadapi sisa hari di bulan Mei tahun 2020 ini Kamu agak cenderung tertatih-tatih Tetapi tidak usah khawatir, tidak usah bingung Yang terpenting adalah ketika kamu sudah melakukan yang terbaik Untuk memperbaiki kondisi finansial kamu Maka pastinya kamu akan merasakan hasil daripada jerih payah kamu Untuk memperbaiki sektor finansial kamu Nah, di hari Senin ini saya sarankan Yang pertama adalah Kamu harus tahu nih sumber pemasukan kamu itu dari mana saja Yang kedua adalah berapa jumlah pemasukan kamu Kemudian kamu minimalkan dari jumlah pengeluaran kamu Sehingga kamu masih bisa keep, bisa save keuangan kamu Supaya untuk menghadapi di sisa bulan Ramadan ini terutama Agar lebih tenang, agar lebih terstruktur lagi dari segi finansial Kemudian kalau dari masalah perasaan dan masalah yang lainnya Sepertinya di sini kamu terlalu berharap kepada sesuatu yang sepertinya menyakitkan kamu Artinya apa? Artinya kamu sudah mempunyai sebuah ekspektasi yang besar Sudah mempunyai suatu harapan yang besar terhadap pasangan kamu Supaya pasangan kamu ini bisa menjadi apa yang kamu butuhkan Begitu Akan tetapi Yang namanya di dalam hubungan asmara Yang namanya masalah Itu tentunya ada Nah, di sini permasalahannya The dead ini berarti Kalau bisa saya lihat Itu ada masalah di dalam hubungan asmara kamu Artinya apa? Artinya hubungan asmara kamu saat ini Sedang berada di dalam konflik batin Yang keduanya tidak bisa saling mengutarakan Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu Sehingga kok seperti ini Kok terjadi persoalan yang cukup pelik sepertinya di dalam kehidupan asmara kamu Terutama buat kamu Capricorn yang sudah berkeluarga Akan tetapi saya sarankan Usahakan untuk kamu yang sudah berkeluarga Terutama untuk bisa lebih bijaksana lagi Di dalam menanggapi setiap permasalahan di dalam hubungan asmara Karena kaitannya erat ketika sudah berkeluarga Itu maka esensinya itu akan lebih tebal lagi Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Senin 11 Mei tahun 2020 Setelah Zodiac Capricorn Kemudian saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini ada kartu The Dead juga Dan kemudian di sini ada kartu King of Wands Di sini kalau buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Sepertinya kamu harus berhati-hati di dalam melangkah ke depan Jangan sampai ketika kamu berusaha untuk menentang melangkah ke depan Kamu menyakiti beberapa pihak yang ada di sekeliling kamu Usahakan untuk tetap berada di dalam koridor yang jelas Memang di hari Senin ini sepertinya sampai dengan satu minggu ke depan Akan ada permasalahan-permasalahan yang cukup berat yang akan kamu hadapi Sepertinya memang jalan yang akan kamu lalui di satu minggu ke depan itu tidak selalu rata Tetapi yang harus kamu percaya Bahwa setiap jalan yang tidak rata itu Tuhan pasti akan memberikan kamu yang namanya kekuatan Untuk bisa melewati jalan yang cukup terjal Cukup berliku dan terkadang bahkan cukup menyakitkan buat kamu Oleh karena itu buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Selama satu minggu ke depan kamu harus lebih fokus dulu terhadap penyelesaian persoalan-persoalan kamu Yang kamu hadapi ini selama satu minggu ke depan Jadi selama satu minggu ke depan Alangkah baiknya memang kamu fokus kepada penyelesaian masalah ini Untuk masalah asmara, masalah keuangan, masalah perasaan dan sebagainya Itu sepertinya kamu abaikan terlebih dahulu Karena nanti pasti akan ada saatnya kamu bisa selesai daripada persoalan ini semua Yang terpenting satu minggu ke depan dimulai dari hari Senin ini Tanggal 11 Mei sampai dengan hari Minggu nanti Tanggal 16-17 itu kamu bisa lebih tenang lagi Jadi sesatu minggu ini kamu berusaha keras untuk menyelesaikan tanggung jawab Menyelesaikan segala bentuk permasalahan Menyelesaikan segala hal yang berkaitan erat dengan masalah yang kamu hadapi saat ini Dan kamu harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kamu kekuatan Untuk bisa menyelesaikan persoalan ini Maka buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Khususnya di hari Senin ini Untuk persoalan asmara, persoalan keuangan Sepertinya agak saya kesampingkan terlebih dahulu Karena esensi saya untuk bisa lebih memotivasi kamu Memotivate kamu untuk bisa lebih semangat lagi Di dalam menyelesaikan persoalan kamu yang agaknya Agak cukup pelik selama satu minggu ke depan Tetap percaya, tetap semangat Libatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan kamu Permasalahan kamu pasti akan selesai dan percaya Buat kamu yang Muslim Bahwa Allah SWT tidak akan memberikan ujian sesuai dengan luar kemampuan kamu Jadi ujian atau masalah yang saat ini kamu hadapi Itu tentunya sudah Apa ya, Allah itu tahu Apa kemampuan kamu itu seperti apa Maka dari itu usahakan untuk Bisa percaya untuk masalah ini bisa terselesaikan dengan baik Maaf kameranya agak goyang Kucing saya repot ini Oke, semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di hari Senin 11 Mei tahun 2020 Setelah Aquarius Kemudian saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di sini ada kartu The Hermit Dan kemudian ada kartu Nine of Cups Di sini memang Pisces ini ada masalah Memang ada masalah Dan masalah ini sebenarnya sih Intensitasnya sih tidak terlalu besar Akan tetapi karena Karena Pisces itu menyelesaikan permasalahannya sendiri Maka jadi seakan-akan permasalahan itu agak cenderung membesar Jadi masalahnya sih sebenarnya tidak terlalu berat Tetapi karena Pisces berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya ini sendirian Maka seakan-akan anginnya besar sekali Maka seakan-akan Pisces agak cenderung tertekan Karena dia berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahannya ini sendirian Oleh karena itu Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Usahakan untuk tetap kuat Walaupun kamu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini sendirian Dan kamu harus percaya walaupun kamu hanya dua ekor ikan Tetapi kamu pasti bisa melalui arus yang cukup deras di sebuah sungai Sehingga kamu bisa menemukan muara Dimana kamu bisa menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik lagi Nah disini karena anginnya besar sekali Ini merupakan pertanda Bahwa Pisces sepertinya akan mampu melewati Sebuah arus yang deras di dalam kehidupan seorang Pisces Tetapi disini kalau dari sisi Asmara Sepertinya untuk kamu yang punya Zodiac Pisces Disitu ada kartu Nine of Cups Yang artinya kamu memang harus berhati-hati terhadap pengambilan keputusan Kenapa saya katakan harus berhati-hati terhadap pengambilan keputusan Karena bisa jadi keputusan yang kamu ambil ini Sepertinya akan berdampak luas di dalam kehidupan Asmara kamu Jadi ketika hubungan Asmara kamu ini ada konflik Usahakan untuk lebih bisa mengalah lagi Karena jika kamu tidak mengalah Maka permasalahan-permasalahan yang lainnya Malah akan mengikuti Akan muncul di dalam kehidupan Asmara kamu Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di hari Senin 11 Mei tahun 2020 Setelah Pisces Kemudian saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Aries Disini ada kartu Two of Wands Dan kemudian ada kartu The Hermit juga Sepertinya disini memang hampir sama Bedanya kalau disini Aries ketika ada masalah Dia bisa menyelesaikan masalah itu sendirian Dan masalah itu clear Dan masalah itu selesai Nah disini sepertinya memang Aries harus bisa lebih percaya diri Karena memang di hari Senin ini Rasa kepercayaan diri daripada seorang Aries ini Sangat tinggi sekali di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Yang pertama adalah disitu ada kartu Two of Wands Yang artinya seorang Aries bisa menyelesaikan Segala bentuk permasalahannya itu secara terorganisir Jadi masalah yang mana dulu yang akan diselesaikan itu Aries tahu Jadi kalau masalah ini diselesaikan nanti dampaknya seperti apa Kalau masalah ini ditunda nanti dampaknya seperti apa Ini bisa Aries estimasi di dalam permasalahan yang saat ini sedang Aries hadapi Walaupun Aries harus berusaha menyelesaikan masalah sendiri Hampir sama dengan Pisces tadi Tetapi kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan di dalam manajemen emosi Manajemen masalah Aries jauh lebih baik dibandingkan Pisces tadi Maka dari itu selama satu minggu ke depan Sepertinya Aries akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Yang saat ini, yang selama ini dihadapi oleh Aries Sisi keuangan tidak terlalu menjadikan problem di hari Senin ini Artinya di bulan Ramadan ini Menjelang akhir bulan Ramadan ini Sepertinya untuk kamu yang punya Zodiac Aries Cukup bisa aman di dalam segi keuangan kamu Kemudian kalau dari asmara bagaimana? Kalau dari sisi asmara Sepertinya memang Aries ini ada sebuah pencerah Artinya Aries ini bisa menemukan solusi Ketika hubungan asmaranya itu sedang berkonflik dengan pasangannya Aries cukup dewasa sekali untuk bisa mendewasakan pasangannya Bahwa sudah lah, usia kita itu sudah bertambah Usia kita itu semakin hari semakin bertambah Seharusnya kedewasaan-kedewasaan di dalam hubungan asmara itu Bisa ditingkatkan lagi Jadi hindari yang namanya konflik yang berkaitan erat Dengan sifat kekanak-kanakan di hadapan pasangan kamu Maka dari itu dalam hubungan asmara Aries Kuncinya adalah hindari sifat kekanak-kanakan Oke, semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aries Di hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2020 Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Senin ini Ada kartu Ace of Cups Dan kemudian ada kartu Two of Wands Di sini Alhamdulillah Biji Tuhan secara rezeki Di sini memang untuk Taurus Untuk Taurus secara rezeki Sepertinya sangat baik sekali selama Satu minggu ke depan Terutama di bulan ulang tahun ini Buat kamu Taurus yang lahir di bulan Mei Sepertinya rezeki kamu sampai bahkan tumpah-tumpah Nah, mumpung rezeki kamu lancar Mumpung rezeki kamu diberikan sebuah kelancaran Maka ini adalah saat yang tepat Untuk kamu berbagi dengan sesama kamu Dengan kamu berbagi dengan sesama kamu Maka nikmat-nikmat ini akan bertambah Maka ketika rezeki kamu lancar Kamu tinggal menerima saja Tinggal menerima rezeki itu Ketika kamu sudah menerima lebih Maka kamu juga harus memberi lebih Ketika kamu memberi lebih Maka Tuhan akan memberikan kamu lebih juga Dan kelebihan ini bisa kamu gunakan Untuk membantu sesama kamu Terutama di masa-masa sulit Seperti saat ini Itu kalau dari segi keuangan Kemudian kalau dari segi perasaan Dan segi pekerjaan seperti apa Setiap pekerjaan kamu perlu Yang namanya efektivitas Maka dari itu ketika ada Beban, ada tanggung jawab Daripada pekerjaan kamu Usahakan kamu selesaikan itu semua Dengan efektif Meskipun di beberapa hari terakhir ini Kamu agak cenderung mager Dengan pekerjaan kamu Tetapi kamu tidak bisa Yang namanya lepas dari tanggung jawab Tetapi kamu harus mencari Solusi efektif Untuk bisa menyelesaikan Pekerjaan kamu Dan kamu harus percaya Bahwa kamu bisa menyelesaikan Pekerjaan kamu Kalau dari sisi asmara Dari sisi asmara Sepertinya Satu minggu ke depan Di hari Senin ini Terutama itu akan baik-baik saja Tidak ada permasalahan-permasalahan Komunikasi juga cukup terjaga Dengan pasangan Sehingga hal ini Tidak terlalu Menjadi hal yang harus Dihawatirkan Daripada sektor asmara Seorang Taurus Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Senin 11 Mei Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Taurus Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di sini ada kartu Seven of Pentacles Dan di sini ada kartu The Hanged Man Sisi rejeki Sepertinya agak cukup Bertumpuk Sehingga Gemini ini Bingung Untuk menerapkan Dimana Agak sombong sedikit Tidak apa-apa ya Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Artinya dari sektor Keuangan Sepertinya Gemini Tidak mengalami Kekurangan Artinya keuangan itu Cukup dan bahkan Berlebih Bahkan untuk Mengeluarkan uang ini Gemini bingung Mau dipergunakan Untuk apa Karena memang Gemini Menyadari Kebutuhannya itu Gemini tidak terlalu banyak Walaupun Gemini saat ini Sisi keuangannya Sedang baik Maka kebutuhan Gemini itu apa Cuma sandang pangan Dan papan Cuma tiga itu Untuk masalah keinginan Sepertinya Gemini Tidak terlalu muluk-muluk Ketika ada keinginan pun Juga keinginannya itu Tidak terlalu besar Tidak terlalu Mengeluarkan budget Yang terlalu tinggi Jadi kalau dari sisi keuangan Sepertinya sangat luar biasa Sekali Buat kamu yang Punya Zodiac Gemini Kemudian Kalau dari sisi masalah Disini ada Kartun The Hangout Man Memang kalau dari sisi masalah Kamu memang harus Bekerja keras Bahkan kepala di kaki Kaki di kepala Adalah hal yang sangat wajar Karena masalah yang Dihadapi oleh Gemini Saat ini Seperti ini loh Kalau kita Main game Kita nyusun-nyusun Puzzle Seperti itu Jadi masalah itu Sepertinya berkeping-keping Jadi masalah itu Harus disusun pelan-pelan Untuk bisa nampak Oh ini gambar apa Oh ini masalah apa Oh ini penyelesaiannya Bagaimana Jadi harus dilewati Secara pelan-pelan Harus disusun Puzzle secara pelan-pelan Untuk bisa Menyelesaikan permasalahan Yang saat ini dihadapi Baik itu dalam Urusan pekerjaan Urusan sosial Maupun di dalam Urusan hubungan asmara Seorang Gemini itu sendiri Jadi memang langkahnya Harus pelan-pelan Di dalam menyelesaikan Masalah ini Terutama di hari Senin ini Bahkan sampai dengan Satu minggu ke depan Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di hari Senin 11 Mei Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Cancer The Hero Prent Dan kemudian Ada kartu Queen of Cup Disini yang harus Diselesaikan oleh Cancer adalah Masalah yang Terjadi di bulan Mei ini Kalau masalah yang terjadi Di bulan April Yang kemarin Alangkah baiknya Kamu kesampingkan Terlebih dahulu Kamu harus lebih fokus Menyelesaikan permasalahan Yang terjadi di Bulan Mei ini Nah sepertinya Kamu ada effort Tersendiri Effort itu apa ya Pokoknya effort lah Kamu ada effort Tersendiri untuk bisa Menyelesaikan permasalahan Kamu saat ini Nah sepertinya Kunci daripada persoalan Itu adalah diri kamu sendiri Kalau diri kamu bisa Lebih bijaksana Bisa lebih dewasa lagi Bisa memilah-milah Permasalahan mana Yang layak diselesaikan Terlebih dahulu Maka kamu gak akan Berada di dalam Situasi yang cukup stress Maka dari itu Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Saran saya Cuman ada dua Yang pertama adalah Kamu bisa lebih Bijaksana lagi Di dalam menyikapi Masalah yang saat ini ada Kamu punya kemampuan Yang hebat sekali Untuk bisa menyelesaikan Masalah-masalah Yang sebenarnya Saat ini kamu hadapi Tetapi apa yang Menghambat kamu Yang menghambat kamu Itu adalah pasangan kamu Ibarat kata Cancer ini terlalu Bucin begitu loh Jadi ketika Cancer ini Terlalu bucin Maka masalah-masalah ini Seakan-akan tidak bisa Terselesaikan Karena apa Karena Cancer terkakang Oleh masalah percintaannya Nah maka dari itu Usahakan kesampingan dululah Masalah percintaannya Kamu itu Kamu kesampingan terlebih dahulu Kamu fokus Mencari kunci Daripada permasalahan ini Sehingga kamu bisa Menyelesaikan masalah ini Yang kamu Saat ini kamu hadapi Maka masalah percintaan ini Baru kamu pikirkan Bukan malah kamu mikir Dua-duanya Kalau kamu mikir dua-duanya Ya kamu malah bingung Karena Cancer ini Tipikalnya Menyelesaikan itu Satu per satu Menyelesaikan masalah itu Satu per satu Dan harus sampai clear Harus sampai bersih Benar-benar bersih Maka dari itu Kesampingan dulu Urusan asmara kamu Selesaikan dulu Permasalahan yang kamu hadapi Baik itu masalah keuangan Masalah pekerjaan Masalah sosial Dan masalah manajemen perasaan Yang saat ini Kamu alami Baru ketika ini semua Sudah selesai Kamu memikirkan Masalah asmara Itu akan jauh lebih efektif Daripada Kamu malah menggabungkan Keduanya Berharap pasangan kamu Bisa membantu kamu Tapi nyatanya malah tidak Dan malah pasangan kamu Yang selama ini Malah mengekang kamu Membebani kamu Untuk bisa menyelesaikan Segala bentuk Permasalahan Yang saat ini Kamu hadapi Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Di hari Senin 11 Mei 11 Mei Tahun 2020 Kemudian setelah Cancer Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Leo Disini ada kartu Five of Wands Dan kemudian Disini ada kartu Knight of Wands Kamu bagikan Sebuah Kesatria Kamu bagikan Seorang Kesatria Melawan segala Bentuk Kekacauan Melawan segala Bentuk Kerumitan Melawan segala Bentuk Apa ya Keruwetan Di dalam kehidupan Kamu Nah Disini sebenarnya Apa sih yang membuat Wad Sebenarnya sih yang membuat Wad adalah Pikiran kamu yang Terlalu berlebihan Kenapa saya katakan Pikiran kamu yang Terlalu berlebihan Segala sesuatu Yang berlebihan Itu kan sifatnya Tidak baik Nah disini Sepertinya pikiran kamu Yang terlalu berlebihan Menimbulkan sebuah Kecemasan Sehingga susah Untuk menahan Kekacauan ini terjadi Tetapi disini Kamu seringkali Terjadi kehilangan Fokus Maka dari itu Kamu harus lebih Berkonsentrasi lagi Untuk menyelesaikan Segala bentuk Permasalahan Yang kamu hadapi Saat ini Ikuti arus saja Kalau misalkan Kamu tidak bisa Menentang arus Kamu ikuti arus saja Ikuti arus Tetapi harus sesuai Dengan prinsip kamu Artinya Kamu mengikuti arus Ketika ada masalah Yaudah kamu selesaikan Kamu bisa menjadi Sosok sebuah Kesatria Untuk bisa mengatasi Segala bentuk Keruotan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Nah Kalau dari sisi keuangan Sepertinya memang Tidak ada sebuah Permasalahan Sisi asmara Juga sepertinya Tidak ada permasalahan Tetapi yang menjadi Permasalahan adalah Sisi pekerjaan Sepertinya Kalau dari sisi pekerjaan Ada permasalahan Yang memang Agak cukup Mengganjal Agak cukup Membebani Buat kamu yang punya Zodiac Leo Terutama di hari Senin Tanggal 11 Mei Tahun 2020 ini Tetapi Apapun itu Overall Kamu sangat luar biasa Sekali Dan kamu harus bisa Menyelesaikan Segala bentuk Permasalahan kamu Terutama di dalam Urusan pekerjaan kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Leo Di hari Senin 11 Mei Tahun 2020 Setelah Leo Kemudian saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Virgo Di sini ada Kartu The Lovers Dan kemudian Ada kartu Five of Cups Ini permasalahannya Kalau bisa kita lihat Kalian tentunya Tentu tahu Di sini ada Kartu The Lovers Berarti ada masalah Di dalam kehidupan Asmara seorang Virgo Nah Di hari Senin ini Sepertinya Virgo ada masalah Yang sangat besar sekali Di dalam kehidupan Percintaan Virgo itu sendiri Ada masalah Di lingkungan Asmara Virgo itu sendiri Five of Cups Artinya apa? Artinya Segala bentuk Pencemasan Kekhawatiran Virgo ini Berkaitan Arab Dengan yang namanya Hubungan Asmara Memang sepertinya Virgo ini terlalu Berharap tinggi Terhadap pasangannya Jadi terlalu Dikecewakan oleh pasangannya Virgo masih tetap bertahan Disakiti oleh pasangannya Virgo masih tetap bertahan Nah jadi hal ini Sepertinya menimbulkan Sebuah rasa Keterikatan Atau rasa terkekang Di dalam kehidupan Asmara seorang Virgo itu sendiri Nah Ketika di dalam Sebuah permasalahan Asmara Virgo merasa terkekang Maka Impactnya Impactnya akan meluas Yang pertama Masalah keuangan Jelas akan terganggu Karena merasa terkekang Dengan hubungan Asmara ini Kemudian masalah pekerjaan Tidak selesai dengan Tuntas Karena apa? Karena pikiran Virgo itu Kemana-mana Tidak bisa fokus Di dalam pekerjaannya Yang ketiga adalah Masalah sosial Sepertinya Virgo ketika merasa terkekang Di dalam sebuah hubungan Asmara Virgo tidak bisa Menyelesaikan berbagai hal Yang sepertinya Terkesan sepele Maka dari ini Usahakan Untuk selesaikan dululah Permasalahan kamu Di dalam hubungan Asmara kamu Dengan pasangan Ya istilahnya Kamu melepaskanlah Beban-beban Yang sepertinya Mengikat kamu Jadi kalau beban-beban ini Bisa kamu selesaikan Bisa kamu lepaskan Maka kamu akan bisa Lebih santai lagi Di dalam Menjalani kehidupan Asmara kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Virgo Di hari Senin 11 Mei Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di sini ada kartu Eight of Cups Dan kemudian ada kartu Queen of Wands Di sini buat kamu Yang punya Zodiac Libra Memang Kehidupan di hari Senin ini Sepertinya berjalan Sesuai dengan Keinginan kamu Sesuai dengan Apa yang kamu kehendaki Nah di sini dari sisi Pemasukan Sisi finansial Sepertinya menampakkan Hasil yang cukup Luar biasa sekali Walaupun memang Hasilnya tidak maksimal Karena di tengah Situasi pandemi Seperti saat ini Akan tetapi Dari sektor keuangan Dari sektor finansial Cukup bagus sekali Buat kamu yang punya Zodiac Libra Artinya pemasukan itu ada Dan pemasukan ini cukup Untuk bisa memenuhi Kebutuhan kamu Setidaknya sampai Hari Raya Idul Fitri nanti Kemudian soal pekerjaan Soal pekerjaan Memang kamu punya Beban yang berat Di dalam pekerjaan kamu Bahkan kamu harus Berpura-pura Menutupi semua Beban itu Dengan tetap Berusaha keras Walaupun Dalam diri kamu Tersiksa dengan Pekerjaan yang saat ini Sedang kamu jalani Tetapi hal itu Tidak menjadikan Suatu masalah Selagi gaji Yang kamu dapat Itu sebanding Dengan kerja keras kamu Kemudian Kalau dari sisi Asara Disitu ada Queen of was Dengan gambar Seorang wanita Bersama seekor kucing Artinya Kamu butuh waktu Untuk bisa Meluangkan waktu Dengan pasangan kamu Waktu untuk bermanja-manja Karena pada dasarnya Seorang Libra ini Sifat manja Dan sifat Kanak-kanakannya ini Masih terlalu dominan Di dalam sebuah Hubungan asmara Jadi pasangannya Harus bisa memahami Hal itu Dan Libra juga harus Bisa memanage Kapan waktunya Untuk quality time Dan kapan waktunya Untuk membicarakan Ke arah yang Lebih serius lagi Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di hari Senin 11 Mei Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Disini ada kartu Pack of cup Dan kemudian Ada kartu Ace of sword Disini Secara rezeki Disini ada gambar Seorang laki-laki Memegang Sebuah cup Dengan seekor ikan Artinya Ada rezeki Yang memang Sifatnya tidak terduga Ada sebuah rezeki Yang sifatnya Tidak berupa uang Tapi berupa hal apapun Itu yang berkaitan erat Dengan rezeki Yang sifatnya memang Tidak kamu sangka-sangka Nah hal ini Sepertinya yang memang Harus kamu syukuri Di tengah kamu sedang Membutuhkan Tuhan memberikan Bantuan Memberikan kekuatan Memberikan jawaban Daripada doa kamu Itu di saat yang tepat Nah saat ini Ada rezeki Yang sifatnya tidak terduga Dan malah kamu butuhkan Nah hal ini Seharusnya bisa kamu syukuri lagi Untuk bisa meningkatkan Keimanan kamu Meningkatkan ketakwaan kamu Kepada sang pencipta Supaya apa Supaya kamu bisa lebih tenang Menghadapi bulan Ramadan Tahun 2020 ini Kemudian Kalau dari sisi yang lainnya Dari sisi yang lainnya Kalau kamu pengen Menikmati yang namanya Kebebasan Pengen menikmati yang namanya Kebahagiaan Yang pertama adalah Kamu jangan bohongi Diri kamu sendiri Terima diri kamu ini Apa adanya Jangan kamu menutupi Segala bentuk masalah Yang ada di dalam diri kamu Ketika ada masalah Yaudah kamu akui Saat ini sedang ada masalah Dan saat ini harus Diselesaikan permasalahan itu Kamu tidak bisa Bersikap seolah-olah Tidak ada masalah Padahal di dalam diri kamu Ada banyak masalah Oleh karena itu Kamu harus bisa lebih Menerima keadaan Menerima diri kamu Sehingga kamu bisa lebih Merasa tenang Merasa bebas Dan merasa Mampu Untuk menyelesaikan itu semua Dan kamu memang harus Mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan itu Dan kamu harus berani Menerima kekurangan kamu Dan harus berani Menghadapi Segala bentuk Permasalahan Yang kamu hadapi Di hari Senin ini Dan satu minggu ke depan Nah masalahnya itu apa Nanti seiring berjalannya waktu Kamu akan tahu Masalah-masalah apa aja Yang sepertinya Saat ini Mengganggu Kebebasan kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di hari Senin 11 Mei Tahun 2020 Terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Disini ada kartu Ten of Wands Dan kemudian ada kartu Eight of Cups Disini sepertinya Ada tanggung jawab Tanggung jawab kamu Yang cukup berat Tetapi disini Kamu berusaha keras Untuk bisa memikul Tanggung jawab itu sendirian Walaupun kamu mampu Untuk memikul Tanggung jawab itu sendirian Tetapi ketika di malam hari Kamu terkadang merasa Kok tanggung jawab Kok beban ini terlalu berat Tapi kamu pasti mampu Untuk bisa Mengatasi segala bentuk Tanggung jawab-tanggung jawab kamu Sehingga kamu pasti Akan bisa menyelesaikan Menuju kepada rumah Dimana kamu bisa Beristirahat Dimana kamu bisa Menikmati Daripada jerih payah Yang menjadi tanggung jawab-tanggung jawab Kamu di hari Senin ini Sebenarnya ada banyak sekali Yang menjadi tanggungan kamu Di hari Senin ini Tetapi kamu harus Menyelesaikan itu Satu persatu Tetapi kamu gak bisa Untuk menyelesaikan Satu persatu Kamu seakan-akan Berusaha untuk Menyelesaikan semuanya Maka gak heran Ketika ada beberapa Beban Beberapa tanggung jawab Yang memang tidak terselesaikan Dari 10 tanggung jawab Itu yang terselesaikan Hanya 8 Berarti masih sisa 2 lagi Beban atau tanggung jawab Kamu yang sepertinya Masih belum selesai Kemudian kalau dari sisi keuangan Dari sisi keuangan Sepertinya memang harus berhati-hati Memasuki fase akhir bulan Ramadan Pengeluaran akan meningkat 2 kali lipat Maka dari itu Kamu harus berhati-hati Di dalam sektor keuangan kamu Kemudian kalau dari sisi asmara Sepertinya kamu harus Menjauhi orang-orang Yang meragukan Kualitas hubungan asmara kamu Hubungan asmara kamu Ini kan kamu dan pasangan kamu Yang menjalani Jadi omongan negatif orang lain Terhadap diri kamu Dan pasangan kamu Cuekin aja Fokus terhadap Hubungan asmara kamu Dengan pasangan Dan membuktikan Bahwa kamu bisa meraih Ke arah jenjang yang Lebih serius lagi Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di hari Senin 11 Mei tahun 2020 Oke Kedua belas Zodiac Sudah saya bacakan Untuk urut-urutannya Dimulai dari Zodiac Capricorn Terlebih dahulu Aquarius Spesies Aria Sampai dengan terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Dan ini adalah Pembacaan Zodiac Di hari Senin Tanggal 11 Mei Tahun 2020 Resonate tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and rising kamu Ada kekurangannya Saya mohon maaf Dan ada Sisi negatifnya Jadikan itu suatu Kehati-hatian Jika ini benar Maka jadikan itu Suatu referensi Ini adalah Pembacaan general Tidak 100% Cocok Atau Sesuai dengan kamu Ada beberapa Memang yang tidak Sesuai dengan kamu Dan buat kamu Yang mau request Sekali lagi Saya katakan Silahkan menghubungi Facebook fanspeks Zodiac Harian Atau bisa di DM di Ramalan Ramalan Underskot Zodiacmu Dan jangan lupa Buat kamu yang baru Menemukan channel Zodiac Harian Untuk bantu channel ini Terus berkembang Dengan cara subscribe Like Dan berikan komentar Pasti akan saya balas Setiap komentar Yang ada di channel Zodiac Harian Oke sekian Terima kasih Sampai jumpa lagi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi